Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin Ampera Coding disini Pada video kali ini kita akan melanjutkan serial pembuatan aplikasi sederhana yaitu Daily Activity Jadi di video sebelumnya itu kita sudah belajar cara untuk menampilkan form penambahan data Nah di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memproses form tersebut ke dalam database Nah jadi kita masuk lagi ke text editor, kemudian di file tambah ini kan kita sudah mengarahkan ataupun actionnya ke tambah proses.php Tapi disini kita belum membuat filenya, jadi kita buat dulu disini klik kanan pada foldernya new file Kemudian disini buat tambah proses.php Nah kemudian disini kita buat syntax.php Kemudian seperti ini Nah kita perlu memanggil file koneksi yang sudah kita buat di awal yaitu koneksi.php Jadi gunakan perintah include kutip koneksi.php Kemudian nanda titik koma Kemudian titik koma ini mungkin saya kelewatan di awal bahwa untuk menutup perintah yang ada pada suatu bagian yang kita panggil Ataupun yang kita gunakan Jadi titik koma ini seringkali menjadi masalah kalau misalkan kita kelupaan untuk memanggilnya ataupun memasukkannya Oke lanjut Di bagian tambah proses.php ini kita perlu yang namanya menangkap nilai dari form yang dikirimkan Nah jadi ada metode seperti get dan post yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya Bahwa kalau misalkan kita ingin membuat suatu data melalui form itu kita gunakan post Tapi kalau misalkan kita ingin menangkap data itu kita bisa menggunakan metodenya itu adalah get Nah contoh penggunaan get itu bisa kita lakukan dalam form pencarian suatu data Jadi kalau teman-teman pernah melihat suatu website yang memberikan fitur untuk mencari suatu data Nah itu lebih pasnya sebenarnya itu menggunakan metode get kalau menurut saya pribadi Nah namun tidak masalah juga kalau menggunakan metode post Mungkin akan sedikit kewalahan dalam prosesnya kalau misalkan menggunakan post Karena contoh misalkan ketika kita ingin memberikan suatu filter data yang mungkin cukup ribet Tapi dengan metode si get ini kita bisa lakukan dengan lebih mudah Kemudian juga url nya itu bisa kita simpan Kalau misalkan kita ingin membagikan ke orang lain Ataupun ingin kita pakai di suatu waktu yang lainnya Nah oke kita kembali lagi ke bagian tambah proses Jadi kita buat dulu variable yang namanya adalah nama kegiatan Nah variable ini bebas namanya mau seperti apa Tapi saya sarankan itu menggunakan huruf kecil semua Jadi ada kita panggil pertama dollar nya dulu sebagai penanda variable Kemudian nama kegiatan adalah nama yang sama dengan form yang kita telah buat di bagian form tambah.php Oke mau digabung seperti ini juga tidak masalah sih Oke jadi kemudian tapi saya pribadi lebih sering menggunakan style seperti ini Nama kegiatan kemudian disini kita buat sama dengan yang menanjakan bahwa Si nama kegiatan ini adalah nama yang diambil dari nilai apa Nah karena kita menggunakan method post Jadi kita gunakan dollar underscore post Kemudian tanda bracket buka seperti ini Eh sorry Kemudian tanda bracket kutip Nah jadi kita akan ambil nilainya Jadi kita adikkan sudah membuat formnya itu adalah Nama kegiatan nih Kita buat disini nama kegiatan Kemudian tanda titik koma jangan lupa Ini saya copy kan supaya cepat Nah ini kita ganti dengan Tanggal kegiatan Oke ini saya tap supaya lebih rapi Ini saya copy lagi Ini kita sama gunakan nama variable dengan nilainya Nah kemudian kita akan membuat suatu proses Ataupun query Yang nantinya akan digunakan dalam penambahan datanya Nah kita buat disini namanya adalah Query sama dengan kutip Nah seperti yang pernah saya sebutkan pada saat menampilkan data Kalau menampilkan data itu kita menggunakan perintah select Tapi kalau kita ingin menambahkan data itu kita gunakan perintah insert Yang sedikit berbeda perintahnya dibandingkan saat menampilkan data Jadi perintahnya adalah insert Into Nama tabelnya apa Jadi tadi kan kita sudah tahu Nama tabelnya adalah Daily activity Jadi kita masukkan daily Underscored activity Nama tabelnya Kemudian spasi kita berikan Disini adalah yang namanya Masing-masing kolom Jadi nama masing-masing kolom itu kan sudah kita buat Pertama adalah Nama kegiatan Dan Tanggal kegiatan Nah dia dipisahkan melalui Dengan tanda koma Ataupun dengan simbol koma Oke Mau ini dirapikan Didempel juga gak masalah Tapi kalau saya pribadi Lebih sukanya dikasih jarak Supaya lebih rapi Dan mudah untuk dibaca Nah kemudian Ini saya kasih enter Kita masukkan nilainya Jadi nilainya itu Diambil dari mana Jadi kita masukkan values Tanda kurung Kemudian tanda kutip 2 Seperti ini Nah ini kita masukkan Nilainya itu diambil dari Mana Jadi kita kan sudah menyiapkan nih Di atas nama kegiatan Dan tanggal kegiatan Nah kita masukkan disini Dolar Nama Kegiatan Ini baru 1 ya Kita masukkan lagi disini Dolar Tanggal Eh sorry Kutip Dolar Tanggal kegiatan Tanda kutip Nah ini udah Udah masuk Apa namanya Kedalam prosesnya nanti Nah tinggal kita Cek lagi Apakah ada yang kurang Disini kita belum memasukkan Yang namanya Tanda kutip 2 Sebagai penutup Karena di awal Kita sudah kasih Tanda kutip disini Oke Kemudian Disini kita Ini ada masih error Tanda titik koma Oke Insert into Delectivity Nama Field Ataupun nama kolomnya Valuesnya Tanda kurung Koma Tanda kutip Tanda kutip lagi Disini Tanda kurung Oh disini Bentar Ini dobel nih Tanda kutip Koma Oke Udah hilang errornya Nah kalau di error Nanti muncul Seperti ini Kalau di Dari Sivisor Sudikode Ada tanda Merah Dan satu Seperti ini Dan ada Underskortnya Oke nanti mungkin Ada di suatu video Saya jelaskan Ataupun saya Beritahu Plugin Ataupun Extensi Yang berguna Dalam Memudahkan kita Untuk coding Menggunakan Sivisor Studio Code Oke Saya hapus dulu Nah kemudian Kita mulai proses Untuk penambahan Datanya Setelah kita Menyiapkan Querynya Jadi kita masukkan Pintah If MySQL Query Kita membuat Tanda kurung Dollar Nah itu kan Di bagian Koneksi Ataupun di Perkoneksi Kita buat Variable Dollar Koneksi Oke Jadi kita masukkan Sini Dollar Koneksi Koma Dollar Query Jadi kita akan Memasukkan Querynya Tadi Sebenarnya Style ini Macem-macem Jadi banyak Cara Mau Let Diretakan Disini Di bagian Awal Juga Bisa Mau Sara Seperti Ini Juga Bisa Jadi Tidak Terbatas Hanya Dengan Style Itu Itu Saja Oke Kemudian Disini Kita Berikan Break Lagi Echo Kutip Data Berhasil Ditambahkan Kemudian Tanda Ketik Koma Ini Kita Kasih Else Echo Lagi Kutip Proses Insert Gagal Silahkan Coba Lagi Tanda Titik Koma Kemudian Kita Simpan Nah Ini Sudah Kita Buat Untuk File Tambah Proses Hp Hp Mari Kita Coba Oke Jadi Kita Reload Dulu Udah Tampil Form Nama Kita Kita Tes Misalkan Pergi Liburan Tapi Jangan Liburan Dulu Ya Sekarang Lagi Musim Wabah Corona Jadi Kita Iseng Saja Kita Tes Nilainya Tanggal Kegiatan Ini Tombol Apa Satu Oh Ini Tombol Ini Tadi Tombol Apa Reset Ini Belum Kita Kasih Nama Reset Simpan Kita Refresh Oke Udah Sampil Kemudian Disini Kita Kasihkan Pergi Liburan Saat Corona Berlalu Tanggal Kegiatan Misalnya Kita Isi Tanggal Bulan Selanjutnya Bulan Juli Misalnya Tanggal 31 Kemudian Kita Klik Tambah Data Kalau Dianya Berhasil Maka Dia Akan Menampilkan Data Kita Berhasil Ditambahkan Tapi Kalau Dia Gagal Proses Insert Gagal Silahkan Coba Lagi Oke Jadi Kita Tambah Data Proses Insert Gagal Silahkan Coba Lagi Kita Lihat Apa Yang Salah Dari Proses Yang Telah Kita Buat Disini Kita Mulai Pengecekan Dari Include Connect HP Ini Udah Benar Untuk Nama Pemanggil Kemudian Nama Kegiatan Dollar Post Nama Kegiatan Coba Kita Lihat Disini Kegiatan Tanggal Kegiatan Form Button Sudah Submit Tambah Proses Oke Udah Benar Kemudian Query Sudah Dipanggil Sama Kemudian Insert Into Daily Activity Nama Database Coba Kita Lihat Lagi Daily Activity Oh Disini Masalahnya Adalah Kita Salah Ini Bukan Memasukkan Ke Database Tapi Ke Nama Tablenya Jadi Kita Perbaiki Disini Dengan Nama Tablenya Yaitu Tabel Kegiatan Kita Simpan Ini Kan Nama Kegiatan Harusnya Kita Masukkan Ke Tabel Bukan Ke Nama Database Jadi Saya Klik Kanan Sorry Klik Kanan Reload Continue Data Berhasil Ditambahkan Disini Masih Kurang Rapi Karena Kita Tidak Memberikan Apa Namanya Link Untuk Kembali Ke Halaman Penampilan Data Oke Jadi Disini Bisa Kita Sedikit Modifikasi Kita Berikan Eho Lagi Juga Bisa Mau Diletakkan Di Data Berhasil Ditambahkan Juga Bisa Kita Kasih Tag P Kemudian Penutup Nya Pintana Titik Koma Disini Kita Masukkan Yang Namanya Kembali Ke Halaman Daftar Kegiatan Tapi Kita Berikan Yang Namanya Itu Link Jadi Kita Menggunakan Perintah A Ref Lagi Penutup Disini Kita Kasih Ref Sama Dengan Koma Ehoi Ini Tanda Kutip Sama Satu Ke Index PHP Kemudian Kita Apa Nama Coba Refresh Reload Continue Nah Kalau Kita Klik Disini Maka Dia Kan Kembali Ke Halaman Daftar Kegiatan Nah Ini Data Sudah Tampil Ya Nah Disini Ada Sedikit Problem Kenapa Datanya Muncul 2 Ini Dikarenakan Karena Ketika Kita Selesai Membuat Suatu Data Itu Tidak Kita Apa Namanya Cek Apakah Tombol Yang Sudah Kita Siapkan Di Bagian Tambah Data Itu Memang Benar Masuk Secara Resmi Tanda Kutip Melalui Tombol Tambah Data Atau Tidak Nah Oleh Sebab Itu Kita Sedikit Modifikasi Jadi Ketika Ingin Menambahkan Suatu Data Kita Cek Dulu Apakah Tombol Yang Sudah Kita Siapan Itu Memang Benar Ditekan Atau Tidak Jadi Kita Cek Disini Kita Buat Perintah If Dollar Underscote Post Tanda Bracket Disini Kita Masukkan Tadi Adalah Kalau Kita Ditambah Itu Namanya Tambah Oke Tambah Kemudian Kurang-kurang Awal Jadi Jika If Pause Tambah Memang ada Ditekan Kita akan memprosesnya Tapi Kalau tidak Dia akan Seperti ini Jadi Kita pindahkan Dulu Seperti ini Nah Bagi teman-teman Yang Menggunakan Visual Studio Code Teman-teman Bisa Langsung Block Dengan Menggunakan Tombol Shift Di Keyboard Dengan Kemudian Arahkan Tanda Panah Nya Mau Itu Ke Atas Kiri Kanan Bawah Kemudian Kalau Ini Memindahkan Posisinya Tekan Tombol Alt Saja Di Keyboard Tekan Kemudian Kita Bisa Geser Dengan Tanda Panah Ke Atas Ataupun Bawah Nah Ini Bisa Lebih Mudah Dibanding Kita Copy Pist Ataupun Kita Cut Kemudian Kita Sedikit Melakukan Pengetesan Jadi Saya Comment Kan Dulu Dengan Maka Tombol Control Garis Miring Ke Kanan Oke Kemudian Kita Kasih Echo Dulu Tombol Ditekan Oke Kemudian Disini Kita Kasihkan Echo Tombol Tidak Ditekan Oke Simpan Kemudian Disini Kita Isi Asalan Oke Tambah Data Tombol Tidak Ditekan Sebentar Kita Cek If Pause Tambah Sebentar Kita Cek Sini If Pause Tambah Tidak Sama Dengan Null Kita Coba Refresh Oke Masih Tidak Jalan If Pause Submit Is Set Empty 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 Oke Disini Problemnya Adalah Kita Bukan Menggunakan Perintah Tidak Sama Dengan Null Tapi Kita Menggunakan Yang Namanya Tidak Empty Jadi Tanda Seru Itu Menandakan Tidak Jadi Empty Ini Kosong Maksudnya Kita Buka Tanda Kurung Kita Pase Disini Jadi Kita Cek Nah Tombol Tidak Ditekan Masih Tidak Muncul Tombol Ditekan Oh Ngelap Ditekan Misalnya Isse selamat menikmati oke ini problemnya adalah kita harusnya menggunakan perintah e-set bukan empty jadi kita menggunakan e-set jadi e-set apakah memang sudah e-set hanya tersetel bahwa memang si form tambah itu ditekan atau tidak ya kita simpan kita coba refresh tombol tidak ditekan coba kita kembali lagi sini ini sobat kita langsung tembak ke halaman penambahan datanya tambah proses HP nah tombol tidak tekan karena kita langsung tembak ke URL nya tapi kalau misalkan kita isi ini kita isi tambah data nah tombol ditekan jadi untuk pengecekan udah benar ya tinggal kita kita melakukan redirect ataupun mengalihkan halaman jadi kalau misalkan sudah kita apa namanya mengisikan datanya kita akan arahkan dia untuk langsung ke halaman daftar data jadi kita ini buang dulu saya kalau hilangkan lagi komennya kemudian eh ini kita sedikit beri beri apa namanya beri Hai perintah seperti ini tarahkan untuk kembali ke dalam halaman tambah HP kembali ke halaman tambah kegiatan kalau misalkan dia tidak menekan tombolnya Oke tombol ini kita ganti sedikit lebih rapi harap melalui proses penambahan data yang benar Oke ini sudah ini udah juga ya untuk redirect data tapi bisa cari redirect page php nah ini kita cari jadi ada yang namanya itu kalau di kode ini terdia menggunakan redirect tapi kalau misalkan dia PHP native dia bisa menggunakan tak header seperti ini header location Oke ini saya copy kemudian gini kita letakkan di setelah penambahan data ini kita buang ini kita juga nggak perlu langsung mengarahkan saja ke sini header ini kita masukkan eh nama dari si projeknya yaitu enama file-nya indeks HP terimpan Nah kita coba tambah datanya ya eh percobaan tambah data tinggalnya dengan ini tambah data nah ini sudah kita masuk ke sini ke halaman daftar kegiatan sehari-hari lagi dengan datanya percobaan dan tambah data seperti ini nah ini kita sedikit eh persiapkan untuk link ubah dan hapus data jadi kita kembali ke indeks HP di sini kita kasih link dulu si ubah dan hapusnya ini jadi kita beri perintah seperti ini saya cut ah ref ah bisa nggak sini oke ah ref eh ubah.php tanda tanya ID sama dengan kutip eh sorry tanda sama dengan kutip ini kutipnya dua ini satu kemudian disini kita tanda titik eh bentar kutip 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 ini kita masukkan yang namanya itu ID dari datanya kita akan menggunakan ID kegiatan tuh eh sorry kita masukkan dollar data ID kegiatan nah kemudian eh ini saya tutup dulu ini kegiatan kutip 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 seperti ini kemudian kita letakkan ini kenapa kelas refnya ini bentar ini kita buang dulu oke coba kita lihat apakah benar nah ini salah nih bukan kayak gini harusnya ini kita ubah di HP ID simpan refresh coba oke ini masih salah sebentar kita lihat dulu kutip titik titik kutip ini harusnya seperti ini enggak seperti terlihat Hai tujuh data ID hmm data ID kegiatan apa yang salah disini kita coba analisa dulu eh Oh ini belum kita ikut bro ini teman-teman jadi kita Oh ini belum kita eho dari nama si data ID kegiatannya jadi kita ini cut dulu di bagian ID sama dengan ini kita buat tak HP lagi kemudian eh kita berita penutupnya di sini kita eho kan dollar nah data seperti ini kemudian ini untuk ubah data kalau misalkan hapus datanya ini kita copy saja supaya cepet hapus Hai ini kita tetap ID kegiatan nah id-nya ini kita samakan saja ini kegiatan dengan nama sih eh apa namanya primary key-nya Oke kita simpan ini bukan ubah tapi hapus oke oke kemudian kita refresh ini kita lihat ini ubah ini hapus nah ini ubah dari HP ID kegiatan sama dengan enam disini juga sudah berubah menjadi hapus nah kita nanti akan coba buat eh pengubahan dan penghapusan datanya jadi mungkin cukup sekian untuk eh proses penambahan data ya dalam projek di elektivity semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati